Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat menonton Youtube Kalinga Cilasap Dimanapun anda berada Melanjutkan 4 pembuatan bau fiber Yang selanjutnya Saat ini progres pengerjaan Masangan tulangan grading sudah selesai dikerjakan Di bagian depan Untuk serang, pemecah gelombang Satu persatu dari muli depan Sudah muli tersusun Tinggal satu langkah lagi menutup Di bagian dalam sahabat Kalinga Kita bisa melihat Konstruksi bagian atasnya Untuk sisa gadingnya Masih menjilang Di bagian depan Bang Udin sudah selesai Mengerjakan menutup serang Untuk pemecah gelombangnya Sahabat Kalinga Di bagian belakang Sahabat Kalinga Laminasi gading sudah mulai Dikerjakan Bang Saring juga di bagian Buritan juga sedang membuat konstruksi Untuk pelampung Jadi perahu fiber ini Sahabat Kalinga dilengkapi Ada tiga nanti pelampung Dengan ketelitian Laminasi gading dilakukan Dari mulai belakang ke depan Sahabat Kalinga Dan yang lain Fokus untuk mengerjakan Bang Udin Di bagian depan Serangnya Alhamdulillah sudah kelar Tinggal nanti Finishing Sahabat Kalinga Di bagian belakang nanti Yang saling mengerjakan Melanjakan Untuk bagian pelampung Ya sahabat Kalinga Nanti masih ada tambahan Untuk pengaman mesin Jadi panjang seluruhan Ini perahu bisa mencapai 14 meter Dari galangan Kopi bercilacat Untuk teman-teman sekalian Sahabat Kalinga Melaporkan Spesial buat Boss F1 Hadi-Hadi Yang ada di Sirebon Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Di bagian teman Sahabat Kalinga Proses pengerjaan Sudah mendekati selesai Sekarang Pada posis Percak lombang Sudah dikasih Warna Dan sudah cantik sekali Mendekati progres 90% pengerjaan Pada selang Pemecah gelombangnya Sahabat Kalinga Yang sentuhan Nanti untuk bisa Mengkilatkan Dari bagian depan Di bagian Dalamnya Sahabat Kalinga Untuk rangkap Ruang redap udara Atau pelampung Atau fiber Sudah mulai disusun Dan laminasi gading Dari mulai bawah Sambil dengan atas Sudah selesai Dan mulai mengerjakan Untuk bagian deck Sahabat Kalinga Deck ini kita menggunakan Triplex Yang lumayan tebal Ada 1 cm Lebih Jadi nanti Pro fiber ini Nanti akan ditutup decknya Atau lantainya Dari depan Sambil dengan belakang Dengan penutupan Menggunakan Papan yang tebal Dan juga Dilaminasi lagi Dengan material Fiber gas Deck ini Lantai ini Bisa disusunikan Untuk pelampung lagi Jadi pro fiber ini Sahabat Kalinga Dilengkapi Ada 3 pelampung Satu di depan Terus yang di lantainya Dan juga yang di bagian belakang Yaitu pas Dudukan mesin Sahabat Kalinga Kedepan Sahabat Kalinga Seperti ini Sahabat Kalinga Konstruksi untuk Mejaan pelampung Pada bagian belakang Dan nanti tinggal Menambahkan Untuk dudukan mesin Di bagian bawah ini Nanti Sahabat Kalinga Kita akan kasih lubang Untuk sirkulasi air keluar Manakala nanti Terpercik Masuk ke dalam Rau Di bagian belakang Sehingga nanti Terima kasih selamat kali proses laminasi untuk lantainya sudah selesai dan selanjutnya mempersiapkan untuk memasang sekat dimana sekat ini dari pelampung bagian depan mundur dua gading ya satu gading lebih nanti dipersiapkan untuk tempat menaruh jangkar dan juga tali ya tali tambat nah nanti belakang lagi nanti ada dashboard pesan pos Evan Haryati minta dilengkapi dengan dashboard yang nantinya akan dilengkapi dengan remote kemudi ya dikerahkan didorong oleh dua mesin engine Yamaha 85 pk dan juga Mercury 50 pk 85 pk Yamaha dan satu Mercury dengan pk nya ada 50 pk konstruksi untuk gading dan juga untuk sekatnya sudah dipersiapkan dan juga tidak lupa ada deck nya ya air nanti akan mudah dikuras semuanya kalau masuk ke dalam sahabat kalengga logro selanjutnya sahabat kalengga sekarang sedang memasang papan untuk menambah ketinggian tinggi dari power fiber ini sebenarnya ada sepian ku tetapi diminta untuk tingginya ditabang jadi satu meter ya di baja depan sampai di belakang belakang nanti kita bapak papan yang nanti akan dikutus dengan laminasi makhluk di belakang-belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekat untuk pembatas antara kabin rumah juga sudah mundur lagi ke belakang sahabat kalengga konstruksi untuk lantai dimana kita buat lantai ini lebih tinggi pada bagian depan karena atasnya nanti ada kabin rumahan ya sehingga dari belakang lebih rendah daripada depan ya dimana nanti difungsikan untuk tempat istriahat atau tempat tidur mundur lagi nanti sebelah kanan dari rumahan ini nanti ada toilet sahabat kalengga seperti ini konstruksinya di bagian belakang juga sudah terpasang pipa untuk sirkulasi perkaburan maupun nanti remote kemudi dan untuk dudukan mesinnya juga sudah terbuat menggunakan kayu keras yang dilaminasi dengan material fibereras kembali pipa kanan kiri sudah terpasang rapih dan dek belakang sampai dengan depan juga sudah dan ini adalah konstruksinya untuk dashboard dari kalau fiber ini sahabat kalengga rangkanya sudah tertata tinggal melaminasi menggabungkan dan seperti ini sahabat kalengga penampakan di bawah deck ini nanti bisa difungsikan untuk menaruh barang-barang berharga yang nanti di atas kabin kabinnya kita bisa kunci dan bisa menaruh barang-barang yang ada kita taruh di dalam profiber ini dan depan sambil dengan belakang proses pengerjaan sudah selesai seperti ini penampakan sahabat kalengga nantinya profiber ini kita akan kirim dan proses pengerjaan kita kirim selesai menuju ke wilayah pelabuhan yang ada di Cirebon sahabat kalengga depan ada satu pipa dengan palang berfungsi nantunya untuk bisa mengikatkan tali jangkar terus belakangnya buat naruh perengkapan tali dan juga jangkar dilengkapi dengan penutup bisa difungsikan untuk menyimpan barang-barang belakang ada tutupan dashboard untuk kemudi mundur ke belakang ini disiapkan lantai untuk patras pantalan rumahan dan difungsikan untuk bawahnya juga untuk menyimpan perbekalan barang-barang disiapkan ada dua lubang ke belakang pengerjaan lantainya sudah selesai semuanya tinggal nanti dibersihkan terus di bagian belakang ini jalur untuk perbuangan air manakala ada air yang posisinya di bawah nanti masuknya di sini melalui pipa-pipa di tengah dudukan paduduk ini ada jalur untuk perkabelan kemudian untuk dudukan mesin menggunakan kayu keras pipa untuk jalur setir kemudi ada di kanan-kiri terus pengaman mesin juga sudah di setting di bagian bottomnya ini tinggal finishing ya ini baru aja di bukakan di kerenda untuk pada bagian bottom nanti tinggal di finishing warna sebagian belakang sudah di kerenda maju ke depan ada bagian yang belum selesai di kerenda seperti bagian bagian ini masih selesai penggerendaan ini bagian depan juga sudah tinggal disempurnakan ya ini tampak dari depan besar sekali selesai di berikan informasi tentang produk-produk yang berkualitas di Cilacat terima kasih selamat berhari Minggu selamat berakhir tekan selamat pagi bilang siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati